Intro Visi pembangunan daerah untuk mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, maju dan sejahtera dengan program Smart City diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah melalui terobosan program dan kegiatan inovatif yang berdampak pada masyarakat. Pengembangan Smart City di Kabupaten Wonosobo yang ditargetkan akan menunjang segala sektor pertumbuhan ekonomi lokal dapat dilakukan melalui teknologi. Gerakan menuju Smart City merupakan upaya inovatif untuk mendukung tercapainya visi dan misi bupati melalui kolaborasi lintas sektor, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media masa. Terdapat enam dimensi Smart City yang merupakan tema inovasi yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Ekonomi, Smart Society, Smart Environment, dan Smart Living. Setiap dimensi membutuhkan strategi dan kolaborasi lintas sektor, relawan, lembaga non-pemerintah, BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, pelaku usaha, pegiat atau komunitas media masa, dengan inovasi yang selaras dengan visi dan misi daerah, telah berlangsung forum diskusi gerakan menuju Smart City yang berlangsung di Pendopo Bupati pada selasa 22 Agustus pagi tadi. Strategi peningkatan layanan Smart City melalui Smart Ekonomi terus dikencarkan untuk pembenahan tata kelola perekonomian di Wonosobo. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM merupakan salah satu langkah yang bisa mendongkrak lini perekonomian suatu daerah, memiliki peranan yang besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Fahmi Hidayat menyampaikan, sinergi Smart Ekonomi nantinya dapat meningkatkan penjualan UMKM dengan gagasan platform ayopromo.com yang bertujuan untuk memperluas jaringan, memperkenalkan produk-produk, serta memperbanyak inovasi yang berdampak dan berkelanjutan. Ini inisiatif dari Deskominfo, karena Deskominfo memiliki peran sebagai mengampu urusan informasi komunikasi, telematika kayak gitu. Nah kita punya nih policy atau punya aset-aset digital yang kalau itu bisa dikembangkan menjadi salah satu jenergi Smart City itu bisa menguntungkan semua. Tentu ini dengan melihat peta kolaborasi yang sudah ada, jadi kita tidak ingin mematikan inisiatif atau prakarsa platform-platform ekonomi digital yang sudah ada, justru kita ingin melengkapi. Contoh misalnya, kita sudah punya platform markas dari teman-teman Kadin, platformnya luar biasa itu dia sudah bisa menjadi etala sejualan, dan itu sudah terbukti meningkatkan omset. Namun tadi dari masukan para yang hadir di sini masih banyak problem atau PR-nya Pembeda itu dari segi database pelaku usaha. Kita tidak tahu sebetulnya pelaku usaha Wono Sopo itu berapa. Dari berbagai macam skala, dari yang level UMKM gede, yang omsetnya sekian, sampai yang benar-benar skala usaha individu atau rumah tangga kita tidak tahu. Nah itu belum ada. Yang kedua mungkin database tentang distribusi bantuan pelatihan dan insentif stimulus itu kemana saja saja yang tidak tahu. Makanya sering kita lihat ada orang yang ada pelaku usaha, UMKM dapat pelatihan itu berkali-kali, dapat bantuan berkali-kali, sementara banyak yang lain yang tidak bisa mendapatkan. Melalui pemasaran ayopromo.com dapat menjadikan solusi bagi pelaku UMKM dalam pemasaran di antara lain, memberikan bantuan proses kepengurusan izin, memfasilitasi hak kekayaan intelektual dan sertifikasi halal, penawaran pelatihan, pengumpulan data produk UMKM di Wonosobo untuk mempermudah promosi, serta menyebar luaskan produk ke media yang lebih luas seperti sosial media, situs berita, dan lain sebagainya. Tim Liputan melaporkan untuk Web TV.